Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasri Zidianta dari PegiatJournal.com. Saat ini saya akan mencoba menyampaikan ilmu yang sedikit, tapi semoga bermanfaat. Jadi cara untuk membedakan mana jurnal yang benar-benar terindeks di Skopus, dan mana yang fake, cloning, atau discontinued. Pada kesempatan kali ini, saya coba menampilkan dua artikel. Yang pertama dari IJAL. IJAL itu Indonesian Journal of Applied Linguistics. Jurnal milik kampus. Jadi bisa kita lihat, saya memilih artikel. Artikel berjudul Kanjuruhan Tragedy in New York Times, Critical Discourse Analysis. Ini ada di Indonesian Journal of Applied Linguistics. Saya sudah punya akses Skopus yang berbayar. Saya klik View All Documents. Saya klik View All Documents. Kita akan bisa melihat semua dokumen dari ini. Sembari menunggu, kita lihat satu jurnal. Satu jurnal yang diterbitkan oleh jurnal dari Yunan. Artikelnya berjudul Politeness Strategies for Vampires vs. The Brown Movie Script. Translation Study, Journal of Yunan, University of Natural Sciences. Ini K2, kemudian yang di sini juga. K2 juga. Itu yang akan kita uji sekarang. Jadi masuk ke sini. Skopo Law Document. Kanjuruhan ada di sini. Ini namanya benar-benar terindeks. Terindeks. Kemudian kita klik View Add Publisher. Kita klik. Ini kalau di klik abstrak, keluar abstrak. View Add Publisher. Kita lihat akan mengarah ke balik ke sini lagi. Balik ke sini lagi. Kemudian kita coba ini ya. Menariknya yang UPI, yang Jurnal ini. Ini Jurnal of Applied Music, UPI Bandung. Ini bisa kita cek ya. Ini saya mau tunjukkan yang skimago-nya di sini. Ini ada skimago-nya. Skimago-nya itu ada homepage-nya. Jadi enak sekali homepage-nya bisa di cek. Jurnal kampus itu begitu. Lebih jelas sebetulnya. Lebih jelas. Jurnal kalau non-kampus juga mestinya begitu. Ada tampilan homepage-nya yang bisa dilacak. Nah, ya sama lah balik ke sini. Jadi jurnal ini jurnal yang benar-benar terindeks dan bisa dilacak di dua. Nah, sekarang kita cek yang ini. Yang kedua tadi. Ini yang Yunan. Journal of Yunan University of Natural Science. Kalau kita buka yang di sini. Ini akan keluar di Skopus ID-nya. Ini Yunan Dakswe Kwebo. Nah, kita klik view all documents-nya. View all documents-nya. Nah, dari awal saya curiga yang ini. Ini bidangnya translation. Linguistic ya. Politeness strategis. Nah, itu. Ya, politeness strategis. Nah, ini yang hijau tadi. Nah, di sini berbahasa Cina semua ini. Berbahasa Cina dan bidangnya memang teknik ya. Teknik itu, konkret itu beton, struktur beton. Dan bridges itu enggak ada. Nah, kalau kita coba kopas aja. Kopas di sini. Aduh, salah. Kita kopas, copy. Kemudian kita masukkan di sini. Search ya. Coba search dokumennya. Dokumennya kita search. Kita klik. Kita klik di sini, documents. Kita klik search. Ada enggak? Ada enggak di situ? Nah, enggak ada di sini. Coba yang kanjuruhan ini. Yang kanjuruhan ini kita kopas. Kita kopas di sini. Search. Kita klik search. Kita ketik di sini. Kita ketik di sini, kita search. Terindex. Keluar. Keluar. Memang benar-benar terindex itu keluar. Seperti itu. Bisa dicek di publisher-nya. Dicek terindex-nya dan sebagainya. Oke. Jadi permasalahnya adalah sebetulnya jurnal ini adalah jurnal cloning ya. Karena enggak bisa ditemukan itu. Nah, jurnalnya itu ada di sini. Jurnalnya ada di sini. Sebentar. Ini agak susah ya. Jurnalnya ada di sini sebetulnya. Mungkin saya klik ini. Ini artikel aslinya dan akan merujuk ke web-nya. Nah, ini. Ini sebetulnya adalah artikel aslinya. Artikel aslinya. Natural science. Coba kita yang politeness tadi. Politeness ini kita kopas. terus akan kita masukkan di pencariannya. Pencariannya ada di sini, di pojok. Ini kalau dilihat, jurnalnya bidangnya teknik semua. Decomposition. Setidaknya bukan bidangnya orang IPS. Ini kita cek seperti ini. Kita cek seperti ini. Lama ya. Jadi aslinya ini. Jadi rugi sekali ketika membayar hampir 500 dolar ke jurnal yang cloning itu. Ini ada search-nya. Tapi search-nya agak susah ini. Search-nya. Ada tidak judul itu. Judul itu tadi ada di sini. Ini maksudnya di jurnal semua kan. Jurnal. Tidak ada di jurnal yang ini anggel banget ya. HD, X, B, Z, K, B, C, N, Jurnal, Net. Itu tidak ada di situ. Jadi itu mencurigakan karena memang tidak. Dan ini juga susah untuk dilacak. Ini coba kita masukkan sini. Masukkan sini. Terus title ya. Ini title-nya. Terus kita enter aja. Kita ulangi. Kita masukkan sini. Kemudian kita enter. Kita enter. Nah, tidak ada. Tidak ada di jurnal aslinya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jurnal ini adalah fake jurnal. Keloningan, memanfaatkan orang yang wajib untuk terbit di Skopus, mahasiswa S2, S3, untuk keuntungan pribadinya. Kalau kita lihat EPC-nya, ini biayanya 430 euro itu sampai hampir 500 dolar. 8 jutaan itu. Bayar mahal dan terbit di jurnal keloningan dan tidak bisa untuk syarat kelulusan. Maka, saya sarankan untuk hati-hati, saya menuliskan di sini ada list. 31 jurnal dan di Skopus di bidang ilmu-ilmu dan ELT. Yang gratis, saya tampilkan. Ini gratis. 1 sampai 16. Yang 17 sampai nomor 31 ini berbayar. Bisa diceki berapa web-nya juga. Jadi silahkan klik di list jurnal dan di Skopus bidang linguistik, ELT, dan culture. Oke. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ini bisa dilacak di pegiatjurnal.com dan bisa diuji-cobakan dengan akun Skopus yang berbayar. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam dari pegiatjurnal.com dan bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.